Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya mau Membahas Tepatnya Mau Mengingatkan lagi kepada teman-teman Terkait pengecekan Di sepatu Nike Untuk mengetahui cara Keoriginalan sepatu Nike itu Cara Salah satu caranya adalah Memeriksa tag pada Memeriksa tag pada Sepatu Nike Tag yang berada Di dalam sepatu Apabila teman-teman beli Sepatu bekas Tidak ada box Tidak ada box Cara ini Wajib dilakukan Namun kalau teman-teman itu Beli yang baru Beserta box Original ya Teman-teman Bisa Periksa melalui Kode SKU Pada box Yang sudah tertera ya Jadi teman-teman bisa periksa Di kode UPC Pada Kode SKU Di box Gitu Jadi ini ada beberapa Ada beberapa tag Yang sudah saya ketahui Ada tiga tipe tag Pada sepatu Nike Tag yang di dalam sepatu Tag yang awal Yang pertama Itu Nike Menyertakan logo UPC Logo batang Di tag utama Yang kedua Nike itu Pakai logo QR Yang ketiga Nike Apa namanya Menggunakan logo QR Namun Ada nomor Seri kode UPC Di atas logo Nike Jadi begitu teman-teman Jadi ada tiga tipe ya Nanti Apa namanya Foto Foto tag Sepatu Nike Dari ketiga Jenis yang saya sebutkan Akan saya tampilkan Di Layar video Namun intinya Untuk pemeriksaan Akurasi Daripada Sepatu Nike Biar mengetahui Keoriginalannya Itu Tetap Diutamakan Dari Kode Atau Nomor UPC Teman-teman Jadi untuk Pengecekan itu Diusahakan Itu Dari Kode UPC Namun Kalau teman-teman Beli sepatu bekas Diusahakan Itu Jangan Apa namanya Jangan lewat Dari Apa namanya Tahun produksi Tahun produksi Pembuatan sepatu Jadi kalau teman-teman Beli seken Tidak terlalu Apa namanya Kepingin ya Misalnya Untuk memiliki Sepatu tersebut Diusahakan itu Carilah itu Yang masih Tahunnya itu Belum melewati Kode produksi ya Biasanya Kode produksi itu Expire nya itu 4-5 tahun Kenapa demikian Kenapa demikian Karena kalau Sudah melewati Tahun produksi Sepatu Pembuatan sepatu Disitus resmi Naiknya itu Akan dihapus Digantikan dengan Produk yang baru Gitu teman-teman Jadi kalau teman-teman Cek Beli sepatu Bekas Tidak ada box Misalnya Teman-teman Cek dari Apa namanya Dari Kode Teg Di dalam sepatu Walaupun ada box Juga Kalau memang Sudah Ngelewati Tahun Produksi Percuma Tidak akan Bisa tembus Untuk Pengecekan Kode UPC Nya Atau nomor Secara manual Secara manual Pun kita bisa Lakukan Untuk Pengecekan Nomor Seri UPC Gitu Nomor kode UPC Nya kan ada Itu bisa Diketik manual Di 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 browser Jadi bisa Kalau memang Dia Apa namanya Belum Melewati Tahun Produksi Sepatu Itu nanti Browser Akan Mengarahkan Ke situs Resmi Penjualan Nike Sepatu Nike Jadi Disitu Akan Ditampilkan Model Tipe Sepatu Tersebut Di Situs Nike Jadi Itu Patokan Ke originalan Sepatu Tersebut Untuk Pengecekan Dari Segitek Jadi Begitu Teman Teman Akurasi Pemeriksaan Pemeriksaan Ke originalan Sepatu Dari Pengecekan Ditek Sepatu Tetap Yang harus Diutamakan Pemeriksaan Kode Atau Nomor UPC Pada Tek Sepatu Baik Itu Ditek Sepatu Yang Di Dalam Maupun Kode SKU Logo UPC Yang ada Di box Sepatu Nike Jadi Teman Teman Bisa Mengingat Ini Kalau Tembus Diarahkan Ke Situs Nike Dan Dimunculkan Foto Tipe Sepatu Teman Teman Punya Khususnya Sepatu Nike Artinya Sepatu Teman Teman Itu Original Karena Kode Atau Nomor UPC Itu Sulit Dipalsukan Gitu Teman Teman Oke Itu 80% Akurat 80% Akurat Untuk Mengetahui Ke Originalan Sepatu Dari Tek Sepatu Nike Oke Teman Teman Mungkin Cukup Paham Teman Teman Bisa Dipraktikan Di Rumah Bisa Dipraktikan Mana Tahu Teman Teman Kepingin Beli Sepatu Baik Sepatu Baru Maupun Bekas Jadi Untuk Pengecekan Sepatu Teman Teman Apabila Teman Teman Merakukannya Bisa Dicek Melalui Nomor UPC Atau Logo UPC Dengan Cara Discan Begitu Teman Teman Kalau Nomor UPC Itu Manual Nomor UPC Bisa Kita Ketik Di Browser Nanti Otomatis Diarahkan Sedangkan Nomor Seri Nomor Seri Sepatu Itu Sebenarnya Itu Bukan Menunjukkan Ke Originalan Itu Hanya Tipe Sepatu Nomor Nomor Seri Sepatu Nomor Khususnya Sepatu Nike Itu Hanya Menunjukkan Tipe Sepatu Jenis Sepatu Bukan 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 Originalan Bukan Jadi Kalau Jenis Sepatu Tipe Sepatu Itu Nomor Seri Kita Mencarinya Lewat Nomor Seri Nomor Seri Itu Kalau Kita Ketik Di Browser Nanti Ditunjukkannya Tipe Sepatu Dan Jenis Sepatu Nama Sepatu Warna Sepatu Nanti Ditunjukkannya Jadi Teman Teman Kalau Mau Cari Tahu Tentang Tipe Sepatu Itu Dari Nomor Seri Sedangkan Ke Originalan Itu Wajib Itu Harus Dari Kode OPC Karena Dari Kode OPC Itu Pusat Situs Resmi Nike Disitu Nanti Tertera Apa Namanya Tipe Sepatu Jenis Sepatu Sampai Dengan Size Dan Harga Situs Sudah Tertera Kenapa Demikian Karena Produksi Sepatu Nike Yang Belum Melewati Kadar Produksi Tahun Produksinya Itu Didaftarkan Apa Namanya Dicantumkan Di situs Nike Produksinya Itu Teman Teman Jadi Artinya Sepatu Tersebut Diakui Oleh Perusahaan Nike Itu Bahwasannya Itu Produk Milik Mereka Asli Begitu Teman Teman Mungkin Cukup Demikian Informasi Ini Atau Ini Apa Namanya Memberikan Saya Memberikan Masukan Kepada Teman Teman Untuk Lebih Atau Untuk Tidak Melupakan Cara Ini Gitu Biar Kita Sama Sama Ingat Terus Saya Pun Belajar Teman Teman Belajar Terkait Masalah Sepatu Nike Yang Original Oke Teman Teman Dari Saya Kalau Ada Kesalahan Dari Segi Ucapan Ataupun Ada Kesalahan Saya Untuk Memberikan Penjelasan Terkait Ilmu Pengecekan Sepatu Nike Yang Original Teman Teman Bisa Tambahkan Di kolom Komentar Ketikan Di kolom Komentar Bagi Teman Teman Yang Suka Dengan Video Ini Tolong Di Like Dengan Cara Di Like Di Share Dan Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Dari 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 Dari